Biasanya, di alat bangunan pemerintah itu pasti jelek. Bapak ini, disuruh ganti semua. Tentunya gini kan ya, yang gala ya, gitu ya. Jadi, aslinya sih ini gimana nih? Ini balik semua, Pak. Ini relokasi. Oh, relokasi. Ini tanahnya luar sekali, gitu loh. 7.000 meter, Pak. 7.000? Sampai belakang. Ada rawat inapnya? Misalnya rawat inap. Oh, gitu? Ada rawat inapnya, ya. Kupalapus kesemasnya. Oh, itu kupalapus kesemasnya. Ya, ya, ya. Jadi, ini sudah jadi? Baru 50%, Pak. Oh, 50%? Takap pertama. Oh, jadi gedung pertama, Pak. Mau ada... Ada tiga blok pencananya, Pak. Tiga blok. Wah, ini bisa jadi bagus dong, ini. Amin, amin. Dari sini, wah, gede banget. Seperti rumah sakit kecil. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita bisa punya model puskesemas saja, rawat inap, gedungnya bagus, pasti masyarakat juga gampang terlayani, kan. Iya, insya Allah. Nanti saya titip lansia, ya. Iya, iya, Pak. Saya titip lansia, sehingga kalau bisa ada program puskesemas untuk lansia. Oke, ini setiap bulan, sementara kami pakai dulu untuk pertemuan trollarius para lansia, Pak. Oh, gitu? Oh, sudah? Oh, hebat. Kita lihat, yuk. Ini apa sana? Ini GD-nya, Pak. Ini masih ada penyedir, biasanya, Pak. Oh, gitu? Eh, mas. Ini rencana untuk GD, kemudian sebelah sini untuk konek, pensalingan. Iya. Terus ke belakang nanti, rencana kawasan. Oke. Dari kawasan berapa? Ini memanahkan pemurutan. Jadi bangunannya semua dari kita? Iya. Pakai rencana dilanjutkan dengan APB. Kalau ini, direstrikkan 2 miliar. 2 miliar. Jadi semua, ini semua yang dibanggir dari Pemprov ya? Yang berpilih. Yang baru dari Bukasat. Iya, iya. Udah, diserahkan, Mas. Sampun, Bapak. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Masih, 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 masih. Masih, masih. Akan, ada ini, Mas. Oh, iya. Jadi, biasanya, kalau bangunan pemerintah itu pasti jelek. Biasanya. Nah, saya itu cari penyedia jasa, nggak dapat-dapat. Biasanya pekerjaan tidak terlalu presisi, karena kalau bangun gedung sekolah, puskes masyarakat, ada pemerintah. Ini sebenarnya pekerjaan yang kecil-kecil, yang di sana itu sudah lembes ya. Saya tidak tahu teknisnya, tapi ketika teman-teman mengerjakan, mungkin yang lebih presisi, gini-gini ini, Mas. Saya agak detail, dan ini nanti cepat rusak, biasanya. Kalau sudah cepat rusak, puskes masyarakat itu pasti akan membuat masyarakat datang ke puskes masyarakat, tambah sakit. Karena bentuknya, sih, bagian-bagian. Nah, nanti coba dicapain. Ini upaya dengan busi. Tinggal dirapati saja, Mas, ya. Iya. Nah, cat-catnya biasanya, Mas. Gak tahu ini catnya ini gak selesai? Mas, perawatan, Mas. Oh, iya. Kita ini catmu ketipisan, Mas. Siap. Siap, Bapak. Iya, iya. Ketipisan. Ini diserahkan, kan, di mana? Ini jari-jari ilmunya, mengenjir kurang semen. Iya. Saya suka detail karena ini untuk rakyat. Jadi, kalau untuk rakyat, kalau bisa, ya. Kualitasnya sih. Oh, no. Oke. Ini membuang gunung, ya, Mas. Bikin-bikin, ya. Kiri. Oke. Ini tembus, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak? Nanti kita keluar dari sini. Nah, beginilah, Mas. Kalau ini, sih, menurut saya, apa, ya, belum layak diserahkan. Kalau bisa, gini jangan diterima dulu, Bu. Ini kan, apa-apa namanya. Sorry, ya, saya ini. Kayak gini, ya. Ini belum layak. Kalau nyerahinan saya, saya selesai satu rumah, saya. Ya, jangan. Ini memang pedasaran, Bapak, mensananya. Buat pendakon ini, untuk... Bukan, ini. Ini. Oke, Pak. Ini salah arsiteknya, atau salah arsiteknya? Udah, masalah. Pak, gue, loh, Mas. Kecuali, nanti umpamuannya, rencana ditutup, untuk, apa, tumbuhan, gitu. Ya, ya. Ya, ya. Ini sama-sana bareng, kerjaan, ya, Pak. Iya. 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 Alkitab kami. Iya. Tidak terima kalau begini. Un. Jadi, nanti-nanti, yang itu masuk itu, baringannya api, enggak, kan. Jadi, seneng. Ini tembus yang nanti, ya. Tumbuh. Kalau bisa, nyuruh dibanggil lagi. Oke, bangunannya elega. Ini Pak, stopnya ini masih. Bangunannya elega. Oke, lampunya posol. 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 Mudainya Pak, kalau pengalaman kemarin saya lihat sekolah saya itu, langsung timnya turun ya. Semua diperbaiki. Dicek. Pakai ilmunya yang senior. Kalau saya sih pengguna gitu. Kalau pengguna saya mesti. Nah, sampean gawe omah diweng. Ini mbok. Tamporan sebagai pembunung. Masti ragi tamporan. Totoan gitu. Tupung gawe omah diweng. Ini tinggal estetika aja. Tapi kalau ini rumah kita. Terus jentengkan bangun. Ini ke masjid ram. Tunggol. Ini gandeng rumah ini. Geloh. Jadi geloh. Geloh dong. Gue geloh. Jadi wistah. Percaya. Tapi karena bukan punya sendiri. Maka geloh-geloh. Hehehe. Penyedia jasa. Ada yang ditanggung ga mas? Sama-sampean. Mati jawabannya tidak ya. Ya. Hehehe. Ini tim gai. Pas penyedia jasa. Dikoreksi. Dibagusi. Dibagusi. Ya. Kalau hasilnya bagus. Bukadis. Pak Bantu. Ya. Maka pengawas. Siapa itu? Pengawas. Pengawas ya. Pengawas ya. Pengawas ya. Pengawasnya itu agak dikoreksi. Karena biasanya. Ekonusinya itu antara pengawas dengan. Pelaksana. Pelaksana. Maka mesti diintervensi oleh. Dinas. Ya overall sih bagus. Hingga detail-detail itu. Kita tuh biasanya agak tidak bagus di detail. Karena ini untuk sekali lagi untuk masyarakat. Lagi tuh ngimpinnya gini gitu. Dibangun nih. Puskesmas. Masyarakatnya senang. Itu kalau bagus bantuan keuangannya kita tambah. Apalagi nanti pengeluaran tambah. Bahwa tambah lagi gitu. Ya. Sebetulnya harus dikoreksi. Ini nanti sebelum bagus jangan diterima ku. Nah mau dong. Pokoknya ku 2p. Ini jangan sampai. Mani-mani. Dulu itu ada cerita. Sebuah bangunan sekarang masih berdiri cukup megah. Tapi di Jakarta. Itu bangunan kantor kementerian. Kebetulan yang ditugasi itu saya kenal. Itu pemborongnya akhirnya rugi. Karena apa? Semua komplit. Waktunya diperbaiki. Dan itu menjadi sejarah. Kualitas bangunan yang bagus. Pemborongnya rugi. Nangis-nangis deh. Itu cerita. Siap. Siap. Oke. Pak ini. Suduruh ganti semua. Suduruh ganti semua. Suduruh ganti semua. Bentuknya gini kan ya. Ya enggak lah ya. Gitu ya. Jadi jangan diterima. Ehm. Kamuniknya waktu itu. Ya ya. Enggak apa ya? Oh orang-orang pas gitu. Jadi orang perlu. Yang pertama karena ini masih dalam apa namanya komisioning ya kita minta diperbaiki. Tapi yang jelas ini bagian kerjasama antara Pemprov dengan Pemprov dengan Pemprov. Pemprov. Pemprov menyediakan tanahnya. Gitu ya Bu ya. Pemprov yang bangun. Nah ini rencananya nanti tahap berikutnya bantuan keuangan dari Pemprov ini udah berdiri. Nanti akan diteruskan beberapa blok oleh Kabupaten Cilacap. Tadi diusulkan juga. Pak Gubernur tambahin lagi dong bantuannya. Ya ada syaratnya kalau saya. Kalau bangunannya bagus ya saya tambahin. Apalagi pelaksananya bagus. Tak kasih fasilitas. Tapi dikelas dengan serius. Ya memang kembali saya ceritakan. Biasanya bangunan itu kalau milik pemerintah suka nggak diawasi detail. Itu ya begitu. Begitu. Masih jadi nelek ya. Ini sebenarnya secara keseluruhan tidak terlalu jelek. Hanya finishingnya buruk. Finishing-finishing itu buruk. Jatih kurang. Terus ini meletak. Tapi penyedia jasanya tadi sudah berkomitmen untuk memperbaiki. Ya nanti tinggal minta laporannya ya Bu. Ya hasil perbaikannya. Maka saya minta penyedia jasa pun harus menunjukkan kualitasnya. Maka tadi saya tanya. Ada yang minta duit nggak? Jangan-jangan pada minta duit minta setoran semuanya. Terus kemudian kualitasnya dikurangi ya gitu. Tadi jawabannya tidak mudah-mudahan tidak. Kalau jawabannya tidak. Nah saya kira komitmen dari penyedia jasa pastilah bisa memperbaiki ini. Tapi kalau ada yang minta-minta. Terus kemudian ada yang nggak beres ya. Karena Pemprov membantu ini ya saya akan ikut mengawal gitu ya. Kita akan ikut mengawal gitu. Nanti mau diperbaiki ya. Nah nanti biasanya suka takut. Itu ada yang minta Pak? Ada yang minta Pak? Ada yang minta Pak? Ya siapa? WA. Mohon maaf Pak saya ada persoalan. Saya sebenarnya nggak berani Pak ini terus-terah pohon perlindungan ya Pak. Ini loh Pak yang minta-minta. Ya itu sulit tapi harus kita lakukan. Oke. Oke. Makasih-makasih. Sampai jumpa kemudian. Sampai jumpa kemudian. Sampai jumpa kemudian. Terima kasih.